Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Marud Selamat datang buat kalian yang baru di channel aku Nah, aku sengaja hari ini Makeupnya kayak gini Karena memang aku mau review salah satu Cleansing oil Ini dari Nivea, aku udah cobain Cleansing oilnya Nivea ini Beberapa kali dan sekarang aku mau kasih Reviewnya ke kalian, makanya aku ini coret-coret Kayak gini Ini aku pake eyeliner, terus ada Apa namanya Lip velvet sama lip tint Aku campur gitu, terus ini alisnya aku juga pake Eyeliner yang tebel Aku gabung-gabungin gitu Terus ini di pipi ada Kayak lip tint sama lip velvet Nah, sekarang aku mau coba Bersihin pake si Nivea Hydrating Cleansing Oil Ini, sebelumnya aku mau Bahas dulu ya, untuk packaging produknya Tuh dia keliatan kayak gini Ini packagingnya dari plastik Terus dia tuh bentuknya pump gitu, jadi kalo mau keluarin Produknya tinggal di tekan-tekan aja Nah ini, satu kemasan tuh isinya 150 ml Terus, ini tuh tekstur oilnya Berasa, apa ya Gak terlalu berat sih menurut aku Ini tekstur oilnya lumayan ringan Tapi gak yang ringan banget Terus, dia ini Mengandung natural coconut oil Yang formulanya itu secara efektif Bisa menghapus makeup dan debu Yang menempel di kulit Oke, ini tuh keterangannya untuk normal skin Nah, kulit aku ini normal to oily Sekarang aku akan langsung pake produknya Ke muka aku yang udah cemong ini Dan caranya tuh gampang banget Tinggal dituangin aja ke tangan Oh, sorry Tuangin aja secukupnya Terus langsung Biasanya sih aku langsung ratain gitu ya Hmm, tuh Dia kayak langsung lumer gitu loh Tuh, tuh bersih banget kan Tuh Udah gak ada lagi Eyeliner-eyeliner Dan juga Lipton atau Lip matte yang nempel di Pipi aku Oke, aku bersihin dulu Bagian pipinya Sambil dipijat-pijat gitu Dan pijatnya tuh pelan-pelan aja Dan ini wanginya juga Gak mengganggu sama sekali Dia ada wanginya Tapi Apa ya Wanginya gak terlalu yang Menjengat banget sih Menurut aku Jadi masih oke lah Nah, sekarang kita pindah Ke bagian Atas Ke bagian Perdahian Dan Peralisan Nah, ini aku ngebersihin Area mata aku Ini ngegosoknya pelan-pelan aja Jangan terlalu Kenceng Terus ini aku mau ngebersihin Eyeshadow, eyeliner Dan juga mascara Nah, disini tuh Aku pake mascara Dari Pink Flash Dimana mascara ini tuh Susah banget Lunturnya Dia tuh Gak yang jadi lumer gitu ya Tapi kayak Ngegumpal gitu Terus kayak Agak lengket Dan agak susah sih Sebenernya dibersihin Tapi ini bener-bener Gampang banget Pas aku pakein Cleansing Oil Dari Nivea ini Nah, terus ini aku juga Pake cotton bud Untuk ngebersihin Bulu mata aku Biar mascaranya tuh Lebih cepet Rontok Lebih cepet Luntur Karena kadang Kalo pake tangan doang tuh Kayak Harus aku tarikin Satu-satu gitu Bulu matanya Supaya sih Mascaranya bener-bener Lepas Makanya aku pake Cotton bud ini Untuk ngebersihin Bulu matanya Nah, ini aku ngebersihin Bagian bibir Tadi tuh aku pake Lipstick Terus ada pake Lip Tint juga Sama Lip Velvet Jadi memang aku pake Tiga produk Nah, ini aku tinggal Bersihin aja Aku gosok-gosok Pelan-pelan gitu Dan ini bener-bener Luntur banget Kayak gampang banget Untuk ngebersihin Si Lip Tintnya itu Biasanya kan Kalo Lip Tint tuh Ada stainnya gitu ya Tapi ini bener-bener Kayak bersih banget Si bibir aku Nah, terakhir Aku lap muka aku Pake tisu Untuk ngebersihin Si cleansing oilnya ini Dan nanti Selanjutnya tinggal Dibilas pake air Sampai bersih Nah, ini aku udah cuci muka Ini tuh kulit aku Bener-bener bersih Banget Tuh kayak Gak ada sisa-sisa makeup Yang masih nempel Lip Tint Lip Velvet Yang semua hilang Eyeliner aku juga bersih Maskara aku Yang lengket Karena maskaranya tuh Aku pake pink flash Dan itu tuh Kalo pas dibersihin Dia gak yang jadi lumer gitu loh Tapi kayak ngegumpal-gumpal Dan kayak lengket Tapi ini bener-bener Bersih banget sih Terus yang aku suka lagi Dia ini Kalo dipake Untuk ngebersihin eye makeup Itu gak berasa perih di mata Jadi bener-bener nyaman banget Kadang tuh ada Cleansing oil Yang rasanya agak perih gitu Untuk ngebersihin bagian mata Tapi untuk si Nivea ini Gak sama sekali Karena memang dia ini Bisa untuk face and eyes Terus dia ini kan namanya Hydrating cleansing oil Jadi pas dipake tuh Ya dia Gak bikin kulit aku Berasa kering Gak bikin kulit aku Berasa ketarik Ini bersih Tapi tuh gak yang Sampai Berasa kesep banget Gitu tuh Gak sama sekali Ini masih Enak sih Dipegang juga Masih enak banget kulitnya Ini rekomen banget Dan ini harganya juga Cukup affordable Kemarin aku belinya Di Lazada Kalo gak salah Tapi banyak banget kok Yang jual ini Jadi Kalo misalnya kalian Suka ngebersihin Makeup Menggunakan cleansing oil Kalian bisa banget Ngecobain produknya Si Nivea ini So far cleansing oilnya Nivea ini Gak bikin kulit aku Bermasalah sama sekali Dari awal pake Sampai sekarang Kulit aku baik-baik aja Terus yang aku suka lagi Dia ini Pas dibilas pake air Tuh Kayak Gampang banget Lunturnya Jadi oilnya tuh Kayak langsung luntur Langsung hilang Dan kulit aku Udah gak berasa Lengket Gak berasa licin Jadi kayak langsung Bersih gitu loh Seneng banget Kalo nemuin Produk cleansing oil Yang harganya tuh Affordable Karena ini tuh Kalo gak salah Cuman Rp29.000 Tapi hasilnya Beneran Nampol di kulit aku Dan yang paling penting Dia gak perih di mata Karena aku udah sering bilang ya Kalo mata aku itu Cukup sensitif Jadi kalo pake produk-produk Yang kayak bikin Mata aku berasa perih Itu kayak Aduh udah skip Dan aku udah nyobain Banyak produk cleansing oil Menurut aku Ini salah satu Cleansing oil Yang aku suka Kadang tuh ada produk cleansing oil Yang tekstur oilnya itu Agak berat di kulit Terus dia juga berasa Agak lengket Dan susah Lunturnya Pas dibilas pake air Jadi pas kita bilas pake air Itu kayak Gak bersih-bersih gitu Dan pas di Apa ya Dipake facial wash Itu kayak masih Berasa ada oilnya gitu loh Yang lempel di kulit Tapi si Nivea ini Gak sama sekali Oke segitu aja Review singkat dari aku Untuk cleansing oilnya Nivea ini Semoga videonya bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe Karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya Akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalo kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow instagram aku Diadnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik disini Atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku yang selanjutnya Bye Bye